Intro Warga Dusun Sambang Paru di Satasi Walie digegarkan penemuan mayat di pinggir pantai Lawita, Kaupaten Pindrang, Sulawesi Selatan pada ahad 28 Januari 2024. Peristiwa itu terjadi saat seorang nelayan bernama Aris alias Paci pergi menjaring ikan. Tim Sargabungan langsung melakukan evakuasi di pinggir pantai Lawita, Kaupaten Pindrang. Tim Sargabungan Arifai mengatakan kondisi mayat tersebut sudah tidak dikenali karena kondisinya sudah membusuk. Diperkirakan usia mayat berusia 10 hari, hingga bagian kepala, tangan, dan kakinya sudah menjadi tengkorak. Kini mayat tersebut dievakuasi dan dilarikan ke Rumah Sakit Daerah Lasinra, Kaupaten Pindrang, untuk melakukan otopsi. Kondisinya bagaimana, Pak? Itu kondisinya. Tidak utuh lagi, Pak. Tempat tinggal tengkorak juga ke Parang. Ya, tinggal tengkorak juga ke Parang. Tidak ada tanggung itu. Tidak ada apa ya, Pak? Sendirita atau ada orang teman di sini? Iya saja, baru cari orang. Ada orang di bawah. Tapi di sekitar sini, tidak ada kehilangan orang, Pak? Tidak ada. Berarti diperkirakan sudah lama, Pak? Tidak tahu. Kalau itu, wanginya, barangnya masih anus. Masih utuh. Cuma ini tanggung-tanggungnya sudah semuanya, tinggal tindang. Kini kami menemukan mayat di Kecamatan Supa, Desa Tasiwalie. Kondisi mayat atau kondisi jenazah itu, itu dalam keadaan tidak putus atau sudah membusuk. Diperkirakan, usia jenazah tersebut sudah berusia 10 hari. Dan kini, jenazah dipopuasi dan dilarikan ke SUD Lasindrang untuk beroperasi. Namun, kemampuan kembang di Kecamatan Supa. Terima kasih.